Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita bertemu lagi pada perkulian minggu ke-7 Pada minggu ini kita akan mencoba untuk menambahkan sedikit mengenai materi pemodelan bangkitan perjalanan yaitu dengan analisis bangkitan modal kategori dan trip rate Pada minggu ke-7 ini kita membelajari menggunakan daring atau online Dan nanti sore kita akan melaksanakan ujian kompetensi atau ujian captaan pembelajaran yang kedua Kita harapkan materi mengenai model bangkitan perjalanan dapat diserap dan dipahami dengan baik Untuk itu kita akan mulai model kategori atau kita juga sebut sebagai cross classification model Model kategori ini dikembangkan mulai tahun 1964 Dimana model ini menggunakan variable sebagai turunan dari penyusunan kategori-kategori Artinya kemarin kita sudah dikenalkan bagaimana ada dua variable Yaitu yang pertama variable bebas dan variable tidak bebas Apa itu variable tidak bebas? Yaitu yang mana variable tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor bebasnya Contoh perjalanan Perjalanan merupakan variable tidak bebas Dipengaruhi oleh variable bebas Apa variable bebasnya? Itu kemuliaan kendaraan, pendapatan, jumlah akuta keluarga dan lain sebagainya Artinya seluruh variable bebas tersebut yang akan mempengaruhi dari variable tidak bebasnya Nah setiap variable tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa kategori Misalnya variable pendapatan Ada beberapa kategori pendapatan Misalnya pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi Dan pendapatan rendah, menengah, tinggi itu disebut sebagai kategori Nah kemudian pada masa-masa kategori kemudian dicari rata-rata perjalanannya Terdapatkan rata-rata perjalanannya Kemudian nilai tersebut dibebankan pada masa-masa kategori Untuk menghitung jumlah pangkitan perjalanan yang dibebankan Nah ini contoh kategori Ini yang ada di UK Contohnya kita berikan di sini Sebelumnya kita jelaskan dulu tahapan pendekatan dalam menghasil kategori Yang pertama adalah kita menentukan kategorinya Apa kategori, apa variable dan kategori yang kita gunakan Contohnya di sini pendapatan, keluarga, dan pendapatan kendaraan Kemudian masing-masing variable ini disusun berdasarkan kategorinya masing-masing Sesuai dengan tujuan studi, data yang tersedia, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Contoh di UK, variable pendapatannya ada 6 kategori Variable keluarga ada 6 kategori Variable kebenaran kendaraan ada 3 kategori Sehingga total di sini diperoleh ada 108 kategori Dari 6 x 6 x 3 Jadi ada 108 kategori Kemudian setiap data dari home interview survey Ini dimasukkan pada masing-masing kategorinya Kemudian rata-rata bangkitan perjalanan kita hitung Pada setiap kategorinya menggunakan data yang kita boleh daripada survey Selanjutnya rata-rata bangkitan perjalanan ini Dihitung dengan mengalihkan jumlah Rata-rata lalu lintas perkeluarga berkategori Terhadap jumlah keluarga pada kategori tersebut Jadi ini adalah tahapan yang kita gunakan Untuk menjalankan analisis pengaturan model kategori Bagi contoh Misalnya variable kepemilikan kendaraan Ini ada 3 kategori yang kita gunakan Contoh Yaitu misalnya yang tidak memiliki rumah tangga tidak memiliki kendaraan Rumah tangga dengan 1 kendaraan Dan rumah tangga dengan 2 dan lebih kendaraan Variable pendapatan Kita gunakan 3 kategori Yaitu pendapatan rendah Pendapatan sedang Dan pendapatan tinggi Ukuran keluarga Kita gunakan 2 kategori Di sini adalah Keluarga dengan jumlah anggota 1 sampai 3 Dan jumlah keluarga dengan 4 atau lebih Orang Nah kalau kita total Maka seluruhnya ada 3 x 3 x 2 Jadi ada 18 kategori Nah dari 18 kategori ini kemudian Di dalam sebuah matrik Tadi kepemilikan kendaraan ada berapa? Ada 3 kategori Yaitu yang memiliki Satu buah kendaraan Maaf tidak memiliki kendaraan Satu buah kendaraan Dan dua dan lebih Setul keluarganya ada dua kategori Satu sampai tiga dengan empat dan lebih Satu sampai tiga dengan empat dan lebih Satu sampai tiga dengan empat dan lebih Tingkat pendapatan ada tiga kategori Pendah, menengah, dan tinggi Jadi kita susun masing-masing kategori Total ada Kalau kita lihat di sini semuanya Di sini semuanya Kalau kita hitung Jumlahnya di sini ada 3 x 3 x 2 x 3 Jadi total di sini Sesuai dengan Yang kita tetapkan sebelumnya Nah kemudian Angka-angka yang ada di sini Adalah angka-angka yang kita peroleh Dari hasil analisis Atau hasil data Jadi misalnya Untuk rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan Dengan struktur anggota keluarganya Satu sampai tiga Tingkat pendapatan rendah Itu rata-rata perjalanan Ini adalah 3,4 3,4 terulai dari Data survei Data survei ini kita buat rata-rata Dan kita mendapatkan Nilai perjalanan Rata-rata pada setiap kategori tersebut Yang berlain rata-rata Perjalanan pada setiap kategori Nah selanjutnya Untuk mendapatkan jumlah total Perjalanan pada suatu zona Kita data ulang Berapa jumlah keluarga Yang memiliki kategori Sebagaimana yang kita Tetapkan sebelumnya Nah ini kita data Berapa seluruhnya Nah kemudian Jumlah Langgitan perjalanan Kita peroleh dari Mengkalikan jumlah keluarga Pada masing-masing kategorinya Terhadap Nilai rata-rata Perjalanannya Jadi misalnya di sini Ada 50 keluarga Untuk yang tidak memiliki Kendaraan Pendapatan rendah 1 hingga 3 jumlah Untuk keluarganya Jadi kita peroleh Nilai rata-rata perjalanan adalah 3,4 Pergerakan Sehingga 3,4 Dikalikan jumlah Keluarga Atau rumah tangga Yang sesuai dengan kategori tersebut Kalikan 50 Dengan cara yang sama Kita akan kalikan Untuk semua kategori Dan kita dapatkan total Perjalanannya Nah kemudian Yang kedua Yaitu model analisis trip rate Atau angka persen Trip rate Ini digunakan Untuk menghitung Produksi Dan tarikan perjalanan Yang diperoleh pada Masing-masing region Jadi ini dengan Dasar pada pengamatan Contoh Kita punya Ada region perkantelan Ada region pertokohan Ada region hutan Nah kemudian Kita lakukan Pengamatan Misalnya pengamatan Dari jam 7 pagi Sampai jam 7 malam Dan ini adalah Jumlah angka Yang masuk dalam Pengamatan tersebut Yang masuk ke wilayah Perkantoran Masuk dan keluar Masuk dan keluar Pada region Pada suatu kawasan tersebut Nah Kenapa ini Masuk dan keluar Masuk dan keluar Itu jumlah totalnya Ini hotel Masuk dan keluar Nah disini kita tentukan Berapa jumlah Peak Atau jumlah Angka Perjalanan Maksimal Atau tertinggi Kita perlu lihat disini Nah dari sini Kita bisa dapat Juga total parkir Angka yang masuk Dan angka yang keluar Ini contoh Hasil dari Analisis Dari bukunya Pak Ofyartamin Kita bisa peroleh Distribusi Kendaraan yang masuk Distribusi kendaraan yang keluar Dan distribusi kendaraan yang Parkir Dari sini kita bisa dapatkan Perjalanan yang masuk Dan keluar dari Sebuah kawasan Dengan mudah sekali Kita bisa Hitung Nah Kelama daripada Trip rate analysis Adalah kita Membutuhkan data Yang cukup besar Atau survei Yang cukup banyak Nah sehingga Ini sangat tergantung Dari Pengamatan kita Di Di lapangan Untuk Pembahasan Bangkitan perjalanan Kita berikan Yang pertama Model Bangkitan perjalanan Adalah tahapan Pemodelan Yang memperkirakan Jumlah pergerakan Yang dibangkitkan Atau berasal dari Satu zona Atau tata gunangan Tentu Dan jumlah pergerakan Yang tertarik Atraktif Pada satu Tata gunangan Ada tiga metode Yang kita gunakan Yaitu Analisis Regresi Kategori Dan triplet Masing-masing memiliki Kelemahan Dan Keunggulan Model Bangkitan perjalanan Dapat dibedakan Menurut Home base Yaitu perjalanan Yang berasal dari rumah tangga Dan Non home base Yaitu model Bangkitan perjalanan Yang bukan berasal dari rumah tangga Di Indonesia Didominasi oleh Home base trip Yaitu perjalanan Yang berasal dari rumah tangga Kemudian Atribut rumah tangga Yang dominan Digunakan Di dalam model Bangkitan perjalanan Di antaranya adalah Pendapatan Setelah rumah tangga Kepemilikan kendaraan Jumlah anggota keluarga Dan juga dapat diukur Fungsi Aksibilitas perjalanan Sebagai fungsi Akhir daripada Kenyamanan Mungkin itu Saudara sekalian yang saya hormati Untuk menutup Diskusi kita Di Metode Pemodelan Bangkitan perjalanan Terima kasih Setelah ini kita akan Berbanyak dengan latihan soal Silahkan anda Kerasakan sebagai latihan soalnya Dan kemudian Kita Nanti sore kita akan Siapkan untuk Latian Ujian Maaf Ujian Capian Kompetensi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati